Sementara di Medan Sumatera Utara, belasan pekerjaan sekomersial ditangkap petugas gabungan di tiga lokasi prostitusi berkedok panti pijat malam tadi. Satu PSK diketahui masih berstatus pelajar SMA. Petugas gabungan menggelar razia penyakit masyarakat di lokasi prostitusi di kawasan Jalan Ngumban, Surbaki, Kecamatan Medan Selayang. Meski sudah mendapatkan larangan selama bulan Ramadan, tiga tempat prostitusi berkedok panti pijat ini diketahui tetap nekat beroperasi. Dari belasan PSK yang diamankan, satu di antaranya adalah seorang pelajar SMA. Sementara ketiga lokasi prostitusi mendapatkan sanksi pencabutan izin operasi karena telah melanggar peraturan Pemkot Medan.